Intro Hai guys, gue Yusuf dari KepoTekno.com Kalau kalian sudah membaca artikel gue minggu lalu pada KepoTekno.com tentang 2 prosesor AMD yang akan menguasai pasar entry level budget prosesor gaming tentunya kalian penasaran banget dengan bagaimana performa prosesor ini Hadirnya Ryzen 3 3100 dan 3300X seakan membuat gebrakan untuk prosesor dengan harga murah yang mempunyai performa di atas ekspetasi dan kebetulan studio kami diberi kesempatan untuk first hands-on dari salah satu prosesor gahar tersebut Intro Ini adalah Ryzen 3 3300X prosesor 7nm dengan 4 core yang mendukung SMT sehingga kalian akan memiliki 8 threads dan catch-nya sebesar 18MB Dengan dihargai 120 dolar atau sekitar 1,8 jutaan, jelas prosesor ini memiliki value yang sangat tinggi Apabila dibandingkan dengan Ryzen 3 3100, 3300X memiliki perbedaan mencolok pada clocknya Dimana Ryzen 3 3300 memiliki clock 3,8 GHz dengan boostnya bisa mencapai 4,3 GHz dan bahkan lebih apabila mobo dan pendingin kalian cukup baik Namun bukan hanya itu, kedua prosesor ini memiliki topologi yang berbeda Ryzen 3 3100 dan 3300X memiliki perbedaan di sisi konfigurasi core chip plate die atau CCD-nya Untuk Ryzen 3 3100 memiliki topologi 2 plus 2 yang berarti 1 CCX hanya mengaktifkan 2 cores sehingga membutuhkan 2 CCX Sedangkan untuk Ryzen 3 3300X memiliki desain yang sangat berbeda Dimana seluruh 4 cores aktif dalam 1 CCX Sehingga dalam 1 CCD, untuk prosesor ini hanya memiliki 1 CCX Dan itu tentunya akan mengurangi latensi antara core to core-nya Mengurangi latensi dalam core to core tentunya akan berinfek pada performa gaming Apalagi dengan clock yang dapat mencapai 4,3 GHz dan catch-nya 18MB Yang merupakan peningkatan dari pendahulunya Ryzen 3 2300X Walaupun dengan peningkatan performa yang terbilang tinggi, Ryzen 3 3300X memiliki TDP yang sangat rendah Hanya sekitar 65W Namun untuk masalah panas, tentunya kelemahan 1 CCX dengan 4 core aktif Bisa menyebabkan sedikit lebih panas di 1 titik dibandingkan menyebar di beberapa CCX Untuk itu kita perlu melakukan pengujian untuk performa dari panas prosesor ini Untuk pengujian ini, kami akan menggunakan Mobo X570 Taichi dari Asrock Yang sebenarnya cukup overkill, dimana kalian sebenarnya cukup menggunakan B450 Ataupun B550 yang kabarnya juga akan hadir dalam waktu dekat ini Tapi kami rasa saat ini untuk menguji maksimal, X570 Taichi adalah yang paling oke saat ini yang kami punya Untuk RAM yang kami gunakan adalah DDR4 GHz skill 3200MHz Dengan timing default tanpa overclock Sedangkan untuk kartu grafis, karena Ryzen 3 3300X adalah prosesor non-IPU Maka kita pasangkan dengan kartu grafis RX 5500 XT Yang merupakan kartu grafis low budget dari AMD Sebenarnya pada saat briefing, untuk prosesor ini AMD sudah memberikan beberapa slide Untuk menggambarkan keunggulan dari Ryzen 3 3300X Dimana dalam klaimnya dapat mengalahkan performa dari Intel i7 7700K Yang merupakan salah satu prosesor favorit untuk gaming dengan harga yang 2 kali lipat dari prosesor ini Tapi kami tidak mudah percaya begitu saja Di channel ini, kami akan menguji prosesor Ryzen 3 3300X ini sendiri Walaupun yang kami tes saat ini adalah produk dari Engineering Sample Kami mengharapkan produk akhir yang diterima user tidak akan berbeda dari hasil pengatasan kami Bahkan bisa lebih baik performanya Dan sesuai ekspetasi, menggunakan cooler standard price tilt Suhu dari Ryzen 3 3300X ini tergolong cukup tinggi pada idle Di MOBO terbaca sekitar 50-60 derajat Celcius Dan pada hardware monitor terbaca sekitar di 50 derajat Celcius Mungkin dengan pasta yang lebih baik, ataupun pendingin yang lebih gahar Maka prosesor ini akan lebih adem Ya, tapi mohon dimaafkan untuk pengetesan kali ini Kami memang hanya ada cooler wide tilt yang tersedia di studio kami Dan tentunya ini juga merupakan representasi dari low budget PC gaming Benchmark di CPU-Z, kami mendapatkan skor yang cukup tinggi Untuk single core-nya mendapatkan 503.9 poin Dan untuk multi core-nya 2748.8 poin Saat pengetesan berlangsung, single core Ryzen 3300X ini Mampu mempertahankan clock di 4,25 GHz Sedangkan untuk pengetesan multi core-nya Ryzen 33300X ini masih menjalankan di boost clock-nya 4 GHz Untuk suhu rata-rata berjalan di sekitar 70 derajat Celcius Dengan beberapa kali ada glitch terbaca untuk 90 derajat Celcius di maksimumnya Untuk pengetesan komparasi dengan prosesor lain Kami menggunakan Cinebench R20 Pengetesan pada multi core-nya terpantau skor yang didapatkan adalah 2450CB Dimana selama 5 kali pengetesan Skor yang didapatkan masih stabil dengan kurang lebih 2 poin Untuk margin of error Dan sepertinya, klaim AMD memang benar Ryzen 3300X ini mengalahkan Intel i7 7700K Yang hanya memiliki skor 2420CB Begitu juga dengan performa single core-nya Ryzen 33300X ini unggul secara performa dengan skor 485CB Dan Intel i7 7700K dengan 476CB Hal ini tentunya sangat mengejutkan Karena secara spesifikasi, Intel memiliki boost clock yang lebih tinggi di 4,5 GHz Dimana seharusnya performa single core Intel jauh lebih kenceng dibandingkan Ryzen 3300X ini Kami juga melakukan pengetesan untuk aplikasi Blender 3D Untuk file Blender test Mr. Eleven dengan full metricnya kami buat 10 Kami mendapatkan waktu render hanya 47 detik dengan render EV-nya Sedangkan untuk file Classroom Kami mendapatkan waktu render 17 menit dengan render cycles Sekarang kami coba untuk gaming Walaupun RX 5500XT kami rasa sudah maksimal pada Ryzen 3 3200G Yang kami pasangkan pada review build PC murah meriah kami sebelumnya Namun performa di Ryzen 3300X ini ternyata mendapatkan peningkatan yang cukup besar Terutama dalam gaming 1080p Terutama dari Ryzen 3 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!